Oke bro, ketemu lagi di Zenfair Selecting Solution ya bro ya Kali ini kita ngebahas lagi H6 Vogue Dan kali ini kita akan kasih tip untuk cara menormalkan Hilo nya pada H6 Vogue ini Langsung aja kita simak untuk reviewnya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita ya bro ya Zenfair Selecting Solution ya bro ya Di depan kita udah ada LED laser H6 Dan ini PNP untuk motor BB ataupun Matic Dan untuk yang tipe Vogue ini Ini dari standarnya sendiri itu High beam nya atau low dan high beam nya itu Arusnya positif dan Positif low dan positif high beam itu terbalik ya Jika agan pemasangan ini Agan beli seperti ini H6 dari Vogue ini Untuk cahaya sendiri Kalau agan pasang pakai H6 dari Vogue ini Ini yang sifatnya laser ini Kalau agan pasang PNP aja di motor agan Tanpa merubah Biasanya standarnya itu Positifnya low dan positifnya high beam itu terbalik Jadi saat di low sinarnya malah high beam Saat high beam sinarnya malah low ya Kita akan kasih tipnya solusinya Karena ada beberapa yang Vogue kita Seperti ini Ini adalah low dan high beam nya terbalik Kita akan kasih tip untuk cara mudah Membalik agar Nanti normal Jadi shaklernya di low Saat di high beam dia juga high beam Low juga low ya Jadi kabel dari standar motor atau mobil motor agan Dia gak harus memotong kabel ini ya Ini gak harus memotong Gak harus menyambung juga Caranya cukup mudah banget Agar cahayanya ini nanti normal seperti biasa Jadi cuman membalikkan ini aja Ini Katupnya ini aja Cara membalikannya Agan tinggal ini Ini pakai Dry beam seperti ini Ini cukup mudah banget caranya Untuk caranya sendiri Ini tinggal agan tekan seperti ini Tinggal akan tekan ujungnya disini Nah disini Ujungnya akan miring dan keluar ya Dari Ini penguncinya Agan lepas seperti ini Dan disini agan lepas Nah disini agan lepas seperti ini Nah setelah terlepas Ini agan putar Nah agan putar seperti ini Maka Setelah diputar seperti ini Nah setelah diputar seperti ini Katupnya ini juga Otomatis terbalik ya Nah Ininya juga otomatis terbalik Nah jadi nanti Udah bisa normal Heg beam agan Kita coba Pasangnya Pasangnya disini juga Kemiringannya kita tekan salah satu disini Nah disini ya Kemiringan seperti ini Kita tekan Dia udah masuk Disini udah masuk Tinggal ini ditekan disini Tekan aja disini tengah sini Nah Ujungnya juga udah masuk Penguncinya Semuanya udah masuk Kanan kiri Nah ini udah masuk Seperti ini Ini udah Membalikkan Dari sinarnya ini Ini udah normal nanti bro Seperti itu Cukup mudah banget ya Untuk menormalkan Low dan heg beamnya Sinarnya Untuk dari tipe H6 Dari fog ini Ini tersedia Sinarnya ini Tersedia dari Tipe Tiga tipe sinar Yaitu putih kuning Yang kedua adalah putih-putih Yang ketiga adalah kuning-kuning Nah Dari dua warna ini Ada dua warna ini Ini solusi banget Bagi agan Yang Daedahnya itu Sering hujan Ataupun bergabut Jadi tipenya yang Pakai yang kuning ini Atau yang Kuning-putih ini Tapi kalau agan Suka yang putih-putih Itu ada Untuk sinarnya sendiri H6 Dari Fog ini Ini sinarnya Yaitu sinarnya Nyala Bebarengan Low-nya tetap nyala Dan saat di Hike beam Sinar low-nya tetap nyala Kita coba tes ya Nah ini kita coba tes Untuk sinarnya sendiri Ini kita tes Untuk cahaya sendiri Ini saat low Saat low Sinarnya cukup pekat Dan padat Nah ini solusi Bagi agan Yang reflektor Sudah kusam Gak bisa mantaukan Cahaya dengan bagus Pakai H6 Fog ini Untuk harian aja Itu cukup Untuk harian aja Cukup Seperti ini Untuk saat Hike beam Maka dua sinar itu Nyala Bebarengan Ini kelebihan Dari H6 Fog Nah nyala Bebarengan ya Ini Hike beamnya Hike beamnya Cukup pekat juga Ini low Dan ini Hike beam Seperti itu Untuk cahayanya Dan ini aman Di reflektor Agan Gak bikin Yaitu meleleh Di reflektor Agan ya Karena wattnya itu Gak besar-besar Amat Seperti itu Wattnya cuman Di watt Kita coba ukur Disini Pakai wattmeter Ada wattmeter Nah disini kita coba Untuk low nya Low nya Dia Di angka 8 watt Nah seperti itu Untuk low nya Saat Hike beam Nah Hike beam nya Sampai 10 watt aja Nah Jadi aman ya Di reflektor Agan itu aman Dan ini Kita coba Lihat Untuk tipe Sinar yang Cahayanya Yang kuning putih Kita akan coba Lihat untuk cahayanya Di malam harinya Sinar kuning putihnya Itu seperti apa Nah ini kita coba Untuk yang tipe Cahayanya Aduh Low nya itu adalah Warna kuning Nah ini cocok banget Bagi agan yang Daerahnya itu Sering hujan Ataupun berkabut Jadi low nya itu kuning Dan saat di High beam Dia Sinar nya itu Putih bro Jadi sinar High beam nya itu Putih Low nya tetap Nyala kuning Nah seperti ini Cukup keren dan Bagus sekali ya Dan ini untuk Lampu harian aja Udah cukup Jika agan Pakai H6 Vogue ini Oke selanjutnya Kita akan coba Yang tipe Cahaya yang Keduanya bro Nah seperti itu Sinar yang Kuning putihnya Nah sekarang Kita coba Lihat untuk Sinar nya yang Cahaya yang Putih putih Nah ini yang Tipenya yang Putih putih ya Jadi low nya itu Putih Dan saat High beam Dia juga putih Jadi dua sinar itu Cahaya nya putih putih Ini bro Dan agan bisa Lihat untuk Perbandingan dari Lampu standar yang Lewat di jalan ini ya Kuning nya pun Seperti itu Kalau lampu standar Dan ini udah kuning Jadi dari lampu standar Dia udah meningkat ya Walaupun ini Gak ada kipas Watt nya udah kita Tes tadi Walaupun buatnya itu Cukup kecil Dia itu sinarnya Cukup lumayan ya Walaupun sinar Lensanya juga Memiliki yang kecil Dia dihasilkan Cahaya seperti ini Sudah lumayan bro Oke langsung aja Kita simak Untuk yang Cahaya yang ketiganya Nah seperti itu Untuk cahaya Sinarnya putih putih Itu cukup keren juga ya Walaupun dia Sinarnya putih Di jalan asfal itu Masih terlihat Masih rekomen Dan Ini Kita coba Lihat Untuk sinarnya Yang kuning Yang kuning-kuning Itu seperti apa Jadi Mungkin bagi agen Yang daerah Daerahnya itu Sering hujan Kita Lihat untuk Sinarnya yang kuning-kuning Nah ini Sinar yang ketiganya Kita coba itu Tes cahaya yang kuning-kuning Ya mungkin Bagi agen yang cari Cahaya led laser Dari H6V PNP aja Mudah untuk Pemasangannya Kita rekomendasikan Di H6V Ini ya bro ya Cahaya kuningnya Cukup bagus Agen bisa Lihat Standarnya motor lewat Kuningnya Lebih pekat Di H6V Ini ya bro ya Oke Itu dia Tiga sinar cahaya Dari H6V Bro Nah seperti itu Untuk cahayanya Sinar yang kuning-kuning Jadi semuanya Rekomen bagi agen Yang ingin cari Led laser Yang gak harus Memantukan di reflektor Led H6V Ini juga Rekomen ya bro ya Itu dia Sedikit ulasan Dari kami Tentang H6V Ini Untuk cara Mengatasinya Agar Yaitu Halonya itu Berjalan Dengan Standarnya Mestinya Untuk cahayanya Gak terbalik-balik ya Oke Itu dia Semoga bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih bro I'm living life Everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try at anything So I'ma just Get buying Everything See you in the next life Have to be a better me I don't think That my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me I just feel weight Pushing on my chest And I squeeze Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk See here I should celebrate Think I could change my mind Maybe elevate Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between a rock And a hard place Do I work hard Or live at my pace You're only young once Yeah that's all great But I also want a future Where I'm okay Living life Is doing lots of cocaine Wait no It's living with no shame Wait no It's sleeping in our